Hai break by break I built these walls so I know that I am strong just watch me Halo cuy welcome back again sama disini dan kali ini gua nggak update konflik alias mau ngeceh-ngeceh doang sama kalian legion udah lama juga gua enggak gabut-gabutannya barang kalian jadi ini video cuman isinya gua ngeceh doang tentang update-an season 6 ini yang menurut gua itu sangat membagongkan ya di samping itu masih banyak bug juga dan yang pengen gua bahas sekarang adalah tentang kejadian yang menimpa gua tadi ya di gameplay ini jadi kayak apa ya kita review gameplay yang gua mainkan ini kalian nanti bisa lihat dan gua bakal ceritain juga ya apa menyebabnya dan lain-lainnya deh yang bikin gua kayak apa ya kayak panik kita nggak menemukan kayak battle royale gitu di ini bukan battle royale yang gimana maksud gua tantangannya kurang gitu cuy entah karena apa entah mungkin game ini yang sudah mau ditinggalin sama player-player nya I don't know gua nggak tahu gitu ya tentang Garena ini gitu untuk yang versi Garena karena kan gua main di versi Garena cuy nah sebelum kita panjang lebar ya langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu cuy biar gua lanjutin bacotan-bacotan gua yang mungkin kalian alamin juga dan mungkin kalian bisa ceritain juga pengalaman kalian di kolom komentar ya Oke kita mungkin langsung aja ke pokok pembahasan yang gua alamin di sini kalian bisa lihat dari gameplay ini cukup membanggongkan sekali ya ya membanggongkan sekali tadi seperti gua bilang karena kalian bisa lihat di sini gua cuman ngekill bot doang boy ya ini bot ya tulisan China China semua cuy ini buat enggak ada player nya jadi itu yang dikuling teman-teman gua juga yang bilang mereka tadi dari awal game ya itu kalau kita ketemu buat 4-5 itu wajar-wajar aja masih kategori kategori wajar lah tapi di gameplay gua kali ini full satu server itu buat semua anjing beranda itu buat semua percaya nggak percaya kalian bisa lihat gameplay gua cuman satu player itu namanya gol nanti kalian bisa lihat di gameplay gua ya di gameplay ini itu di akhir-akhir yang gua bantai sama temen-temen dia cuma satu orang cuy itu cuman satu player yang lain enggak ini gua posisinya main sekuat sama temen gua mainnya sama temen itu sekitar jam 2 siang tir gua di legend cok ya buk jadi bukan ter yang kayak master silver atau gimana itu di elit bisa saja itu bot karena kita masih kecil gitu tir gua udah legend cok ya update kemarin sekarang tir gua udah legend dan beginilah yang terjadi kalian bisa lihat itu bot semua cok ya ini yang gua kill kalian bisa lihat ini banyak step ini bot cok ini satu ini bot ya ini bot dan didalem satu lagi bot juga kondisinya gua main full squad 4 orang gitu ini bot juga cok kalian bisa lihat nickname-nya itu bot tulisan China semua mereka perang bot antara bot buat perang sama bot ini buat lagi cok nah beginilah yang gua alami gitu ke jadi nggak ada tantangannya kayak untuk naik ke legend sekarang kalau permainannya seperti ini ya buat semua satu servernya itu easy coy izin untuk naik ke legend sungguh disayangkan gitu untuk ya seperti ini kejadian seperti ini gitu apalagi ditambah bak-baknya yang belum di-fit juga beberapa ya kan bukan gua menjelaskan atau gimana ya cuman untuk koreksi mungkin ya karena sungguh disayangkan gitu untuk game sebesar ini gitu ya kalau ditinggalin pemain siapa yang enggak pengen gitu kan kalau duty juga bisa besar seperti game game lain juga komunitasnya cuy dengan gameplay yang kita sukai juga cuman entah kenapa mungkin kalian pernah ngalamin juga yang satu server itu ya satu match itu full sama buat kalian bisa komen dibawah kalau main-main tengah malam mentah lah ya gua sekarang udah jarang main dari jam 12 malam ke atas itu udah jarang main itu nggak tahu itu posisinya gua main jam 2 siang gitu sama temen-temen gitu setelah match ini gua main juga sendiri ya solo ya gua main solo juga satu versus squad dan kejadiannya seperti itu juga tiga match gua mainin isinya board semua disini gua mulai kayak bete gitu enggak mood main kayak what gitu why Garena gitu bro kenapa bisa kayak gitu ya kan gue juga heran ya mau gimana lagi di game keduanya atau ketiga match selanjutnya gua sempat mainin dua mes terus lagi setelah ini dan enggak gua record karena ya beginilah cuy enggak ada kayak rasa-rasa perangnya gitu enggak ada tantangannya karena enggak ada player kayak sepi gitu cuy cuman perang buat doang kalian bisa lihat di killfit yang perang dari tadi itu cuman buat doang dan di akhir cuman ada satu player itu gua lupa namanya tasu apa namanya kalian bisa lihat nanti di akhir game di zona tinggal ada dua orang lagi dua player lagi ya nah disitu dia ada satu orang itu player yang satu orang dia ngekill dari tadi gitu mungkin killnya sekitar berapa ya dan gua membicarakan tentang ini ya saat match dan cukup ngebetain gitu dan temen gua bilang ini game rusak gitu cuy dan tunggu disayangkan gitu kalau isinya buat semua boy kalian silahkan komen lah kalau kalian alamin seperti ini ini ocehan gua ya cuman opini gua aja gitu cuy jadi kalau ap kalian berbeda pendapat ya silahkan ini cuman gua ceritain sedikit apa yang gua alamin itu belum lagi lain-lain lagi gitu cuy banyak ya dan permasan recoil lagi ya ini pirasat gua doang ya ataupun yang gua rasain tentang recoil di season 6 ini itu gua rasain gua agak kesusahan ya bagi gua bagi gua gua enggak tahu itu efeknya gede kalian tuh macam mana gua enggak tahu ya menurut kalian bisa-bias aja recoilnya sama seperti season-season yang lama tapi menurut gua opini ini gua pribadi itu recoilnya agak susah gitu agak susah untuk recoilnya cuy ya ini buat juga yang wakil cuy nah ini poncho asu kalian bisa lihat nih poncho asu itu player satu orang satu orang cuy dari dari tadi dia ngekill doang gitu dengan kondisi gua full squad sama temen gitu ada yang kenok ya cuma sama poncho asu itu yang player cuman satu orang sih ya jadi begitulah kalian bisa share pengalaman kalian juga di kolom komentar mungkin ada alamin hal yang sama seperti gua juga coy ya gua main match ini cuman enjoy aja sama temen gua karena memang ada player coy jadi ya enjoy-enjoy aja mainnya kayak menari-menari gitu ya enggak ada kejaan gitu ya udah mungkin itu saja yang bacotan gua yang enggak dapat gua sampaikan kalian silahkan komen aja share pengalaman kalian juga semoga temen-temen teman-temen lain juga bisa ngebacanya mungkin ada manfaatnya buat mereka juga cuy dan mungkin saja yang dapat gua sampaikan jangan lupa like comment and subscribe and see you next video yaaah yaaah Terima kasih telah menonton!